Inilah sosok hakim yang beri putusan bebas terhadap Ronald Tanur. Keputusan hakim memberikan vonis bebas terhadap Ronald Tanur kini viral di media sosial. Tim pengacara dari Biro Bantuan Hukum Damar Indonesia, BPHD, itu juga membeber sejumlah kejanggalan terkait vonis majelis hakim yang ditimpin oleh hakim merintuah damanik tersebut, diketahui. Ada tiga hakim di Pengadilan Negeri, PN, Surabaya yang menjadi pengadil dalam kasus penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal ini, mereka. Adalah rintuah damanik yang menjadi ketua serta Heruhan Indio dan Mangapul sebagai anggota, beri vonis bebas terhadap Ronald Tanur, sosok ketiganya kini banyak dicari, rintuah damanik sempat berdinas di PN Medan. Ia pernah menjadi humas. Sejak tahun 2020, damanik pindah ke PN Surabaya dan memiliki jabatan pembina utama Madya, 4D. Damanik kali terakhir melaporkan harta kekayaan ke KPK pada 16 Januari 2023. Ia mempunyai aset tanah dan bangunan, kendaraan, surat berharga, dan harta bergerak lainnya dengan total nilai Rp8 miliar 55 juta, Rp8 miliar. Mangapul sebelum di PN Surabaya, Mangapul bertugas di PN Tebing Tinggi dan menjabat sebagai ketua pada November 2021. Saat ini, ia memiliki Jabatan Pembina Utama Madya, 4D, Mangapul yang berasal dari Labuhan Batu Sumatera Utara ini sudah melapor harta kekayaan terbaru ke KPK pada 11 Januari 2024 dengan jumlah Rp1.316.900.000, Rp1,3 miliar. Heru Hanindio bertugas di PN Surabaya pada November 2023 lalu. Ia pindahan dari PN Jakarta Pusat. Sebelumnya, Heru pernah ditempatkan di PNTP Kor Manokwari periode 2018 hingga 2019. Saat ini, Heru memiliki Jabatan Pembina Utama Muda, 4C, dilansir dari laman LHAN, KPK, GO, ID, Heru mempunyai harta kekayaan sejumlah Rp6.716.586.892, Rp6,7 miliar, berdasarkan laporan tertanggal 19 Januari 2024. Terima kasih telah menonton!